Jalan Panorama Nomor 3 Dengan menghadirkan berbagai sajian informasi yang terjadi di kota Parepare Dan langsung saja pemirsa inilah seputar Parepare Wali kota kunjungi lokasi penyelenggaraan pembangunan RSU TPB Wali kota senang peduli bersama ribuan warga Parepare TNI Polri kerja bakti bersama di Jompie Intro Intro Terima kasih telah menonton Dan bagi kisi barat Yang rencananya akhir bulan September ini Akan dimulainya groundbreaking Yang tahap dimulainya proyek Untuk itu Wali kota pareh-pareh HM Taupan Pawe Meninjau langsung Lokasi pembangunan rumah sakit Berlantai 7 Dan berikut-likutan selengkapnya Terima kasih telah menonton Keseriusan pemerintah kota Dalam memajukan sektor kesehatan Di kota pareh-pareh Semakin terlihat dengan akan Diselenggarakannya pembangunan rumah sakit TPB pendidikan di daerah Tonrangeng Kecamatan Bacu Kiki Barat Yang rencananya akan dimulai Akhir bulan September ini Dalam persiapan tersebut Wali kota pareh-pareh Didampingi sejumlah pimpinan SKPD Dan pejabat lainnya Meninjau langsung lokasi Pembangunan rumah sakit Berlantai 7 Dengan anggaran sekitar 300 miliar rupiah Pembangunan RSU TPB pendidikan tersebut Akan menggunakan 633 tiang panjang Dan dikerjakan oleh PT HK Utama Dengan kedalaman sekitar 16 sampai dengan 17 meter Seperti yang disampaikan Pelaksanaan proyek Johan Arda Di sela-sela kunjungan wali kota HM Topan Pawe Tampak sesekali memberi arahan Serta petunjuk kepada para pekerja proyek Anggaran pembangunan rumah sakit TPB tersebut Ditaksir 300 miliar rupiah Topan Pawe di beberapa kesempatan mengatakan Anggaran tahap awal sudah tersedia Dalam APBN perubahan tahun ini Kurang lebih 41 miliar rupiah Dan sisanya akan dikucurkan Pemerintah pusat tahun 2016 Topan Pawe juga mengatakan Rumah sakit ini didesain 7 lantai Dengan 3 tower atau menara Dengan kapasitas 1000 tempat tidur Dan diproyeksikan menyerap tenaga kerja Sekitar 3000 orang Sekedar perbandingan kapasitas tempat tidur Rumah sakit umum daerah Andi Makassau Yang merupakan rumah sakit rujukan 17 kabupaten kota di utara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Berkapasitas 250 tempat tidur Yang menyerap tenaga kerja 920 orang Jogain ku juga? Aduh, capek kah? Terus lagi dulu Aduh, ada penjel gorengan Aku kan makan gorengan Aduh, sakit perut tuh Nah bisa Aku makan gorengan Begitu memang orang kalau sudah jauh Untuk baru makan gorengan Pasti perutnya Kesehatan adalah bagian dari masa depan Anda Sayangilah Mulai dari sekarang Dipersembahkan oleh Kita beralih ke informasi selanjutnya Pemirsa Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe Bersama Komandan Kodim 1405 Malusetasi Lieutenant Kolonis Sherifu Dinsa DAK Sekretaris Daerah Kota Parepare Dotarandas Mustafa Mapangara Kembali berbaur dengan Rujuan Masyarakat Kota Parepare Melaksanakan penama Masyarakat Peduli Yang digelar di Lopangan Andi, Makassar Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe Bersama Komandan Kodim 1405 Malusetasi Lieutenant Kolonel Sherifu Dinsara Bersama Sekretaris Daerah Kota Parepare Mustafa Mapangara Kembali berbaur dengan Ribuan Masyarakat Parepare Melaksanakan senam peduli Yang digelar di lapangan Andi Makassau Minggu pagi 20 September lalu Senam masal ini juga diikuti Pejabat Instansi Vertikal di Kota Parepare Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare Haji Safaruddin Dan sejumlah pimpinan SKPD Anggota TNI Polri Pengurus TP PKK Kota Parepare Anggota BKMT Fokum Kajian Cinta Al-Quran Staf BUMN Perbankan Instansi Vertikal Ormas Akademisi Serta Pelajar Sekota Parepare Dan Masyarakat Umum Lainnya Senam peduli yang kesekian kalinya Dilaksanakan Pemerintah Kota Parepare Bekerjasama dengan Koni Kota Parepare Perbankan PKK Kota Parepare KNPI Dan sejumlah lembaga sponsor lainnya Pelaksanaan senam peduli Yang mengusung tema transformasi Menuju kota sehat dan berprestasi ini Berlangsung cukup meriah Pengundian dan penyerahan Berbagai hadiah door prize Bagi peserta senam Menjadi daya tarik tersendiri setiap minggunya Pada senam peduli minggu kemarin Berlangsung cukup meriah Karena dirangkaikan lomba joget Untuk tingkat anak-anak dan dewasa Oleh pihak sponsor T. Javanna Kebersihan lingkungan Jika terjadinya banjir Lingkungan yang bersih Adalah lingkungan yang terawat Bagaimana Jika kita tidak merawat lingkungan kita Aku mau buang sampah dulu ah Disini aja deh Waduh Mendung Pulang aja deh Nah hujan Waduh Kebanjiran Jagalah kebersihan Untuk hidup lebih baik Pesan ini Dipersembahkan oleh Terima kasih Pemirsa Masih bergabung bersama kami Dan berita terakhir Untuk hari ini Pemirsa Tidak hanya jajaran SKTD lingkung Pemerintah Kota Parepare Yang ambil bagian Dalam pelaksanaan Kerja bakti Di Kebun Raya Jomtie Setiap minggunya Tapi juga Ikut berpartisipasi Dari jajaran TI Dan Polres Parepare Mengambil bagian Dalam kepedulian Pengembangan Di Kebun Raya Jomtie Dan berita selengkapnya Untuk Anda Tidak hanya Jajaran SKTD lingkung Pemerintah Segenap jajaran TNI Dari Kodim 1405 Malusetasi Dan Polres Parepare Juga mengambil bagian Dalam pelaksanaan Kerja bakti Di hutan Jomtie Tiap minggunya Dalam kepedulian Pengembangan Hutan Jomtie Yang kini Sudah berstatus Hutan Raya Jomtie Koordinator TNI Dari Korem 142 Tatak Kapten Sudirman Yang ditemui Usai pelaksanaan Kegiatan Mengatakan Kegiatan ini Merupakan bagian Dari tugas pokok TNI Yaitu operasi militer Selain itu Juga merupakan Perintah dari Panglima Yaitu Jumpa Berlian Atau Jumat Pagi Bersi Lingkungan Yang dilaksanakan Bersama Pemerintah daerah Menurut Kapten Sudirman Personil yang diturunkan Pada kegiatan ini Sebanyak 50 personil Yang terdiri dari Kodim 1405 Malusitasi Koramil Ujung Dan Bacu Kiki Kami dari TNI Khususnya dari Kodim 1405 Akan membantu Bermuda Sesuai dengan Khusus pokok TNI Yaitu Operasi militer Selain perang Yaitu Di TNI itu Ada Perintah dari Pemandangan atas Bahwa Kita harus Melaksanakan Jumpa Berlian Yaitu Jumat Pagi Bersi Lingkungan Itu khususnya Harus bersama Dengan Pemuda setempat Apakah Kekut Setanah ini Akan rutin Dilaksanakan oleh TNI Pak? Yaitu Untuk Jumat Pagi Jumat Berlian Itu dilaksanakan Tiap Minggu Setiap hari Jumat Kalau Di Pemda itu Ada program Kita langsung Bergabung dengan Pemda Dan langsung Kita kerja sama-sama Sesuai SK Wali Kota Yang menginstruksikan Program Kerja Bakti Kepada setiap SKPD Lingkup Pemerintah Kota Pare-Pare Agar berperan aktif Dalam kegiatan tersebut Secara Bergiliran Dalam rangka Pembenahan Hutan Jompie Yang kini Menyandang Status sebagai Hutan Raya Penyelenggaraan Kerja Bakti Untuk Minggu Ketiga Di Bulan September Ini Yakni Diskom Info Pare-Pare Badan Lingkungan Hidup Dinas Tenaga Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Badan KB Dan PP Serta SKPD Serta SKPD Serta SKPD Serta SKPD Serta SKPD Serta SKPD Sudah berjumpa kita Dalam program Sepertar Pare-Pare Kuduli Untuk edisi hari ini Dan saya Tiri Perhatiwi Mewakili Sengenap Guru yang berdas Mengucapkan Terima kasih atas perhatian Dan kebersamaan Anda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton